Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Adriskan King Alverhen Mahasiswa Hubungan Internasional Angkatan 2017 Pada kesempatan kali ini Izinkan saya menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Diplomasi Maritim Indonesia terhadap Tiongkok Untuk mewujudkan visi poros maritim dunia Pada pemerintahan Jokowi-Dodo periode 2015 Sampai dengan periode 2019 Berikut adalah hasil penelitiannya Yang pertama itulah terbelakangnya Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia Sektor maritim memiliki potensi sangat besar Dan menjadi bagian penting dalam kedaulatan Indonesia Sektor maritim sangat potensial terhadap pertumbuhan ekonomi negara Indonesia Indonesia merupakan negara penghasil perikanan terbesar ketiga di dunia setelah India dan Tiongkok Cadangan energi di wilayah peran Indonesia sangat besar Yang terdiri dari minyak bumi dan gas alam Poin kedua yaitu kebijakan poros maritim dunia Dibentuk oleh Presiden Jokowi-Dodo Untuk menunjang pembangunan dan prioritas sektor maritim Dengan besarnya potensi maritim Indonesia Pada masa pemerintahan Jokowi-Dodo periode pertama Sektor maritim ditempatkan sebagai salah satu prioritas pembangunan Indonesia Hal ini dituangkan dalam peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015 Tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2015 sampai dengan 2019 Poin ketiga yaitu implementasi poros maritim dunia didukung dengan lima pilar Yang pertama pengenalan budaya maritim Pelestarian Dan pengelolaan sumber daya laut Pembangunan infrastruktur Dan konektivitas maritim Diplomasi maritim Dan pengembangan kekuatan pertahanan maritim Nah poin keempat yaitu Tantangan dan permasalahan utama dalam bidang kelautan Yang dihadapi Indonesia untuk mewujudkan visi poros maritim dunia Di antaranya yaitu pencurian ikan secara ilegal oleh kapal-kapal nelayan asing Pengambilan ikan yang terlalu berlebihan Minimnya pendanaan dalam pengembangan infrastruktur kelautan Poin kelima yaitu untuk mewujudkan keberhasilan poros maritim dunia Tiongkok sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia Dilihat sebagai mitra potensial bagi negara Indonesia Poin keenam Maritim Silk Road Tiongkok sejalan dengan poros maritim dunia Poin ketujuh yaitu Diplomasi maritim Indonesia ke Tiongkok Juga bertujuan Untuk meminimalisir konflik dan ketegangan Indonesia dan Tiongkok di perairan Natuna Termasuk di dalamnya iklan IUUU Nah selanjutnya itu kita masuk ke rumusan masalah Untuk mewujudkan visi poros maritim dunia Salah satu target diplomasi maritim Indonesia adalah Tiongkok Hal tersebut dilatar belakang karena Tiongkok merupakan salah satu negara Dengan kekuatan maritim terbesar di dunia Dan kebijakan maritim Silk Roadnya Dinilai sejalan dengan visi poros maritim dunia Indonesia Di samping itu Pentingnya diplomasi maritim Indonesia terhadap Tiongkok adalah Sebagai strategi penyelesaian permasalahan perairan Indonesia dengan Tiongkok Yang terjadi di perairan Natuna Indonesia memerlukan mitra kerjasama seperti Tiongkok Untuk mewujudkan pembangunan kekuatan maritimnya Nah pertanyaan penelitian saya adalah Berdasarkan urean latar belakang dan rumusan masalah di atas Maka dapat ditarik pertanyaan penelitian sebagai berikut Yaitu Bagaimana upaya diplomasi maritim Indonesia terhadap Tiongkok Dalam mewujudkan visi poros maritim dunia Nah kita masuk ke dalam tujuan penelitian Tujuan penelitian ini adalah Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan upaya diplomasi maritim Yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Tiongkok Dalam rangka mewujudkan visi poros maritim dunia Pada pemerintahan Jokowi Dodo Nah selanjutnya manfaat penelitiannya itu terbagi dua Yang pertama manfaat akademis Penelitian ini diharapkan akan menjadi acuan Atau referensi dalam penelitian selanjutnya Dalam studi hubungan internasional Terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan diplomasi maritim Nah yang kedua itu adalah manfaat praksis Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan Pembaca baik mahasiswa maupun masyarakat secara umum Dalam memahami pentingnya sektor maritim bagi Indonesia Dan pelaksanaan diplomasi maritim Indonesia Baiklah kita akan masuk ke studi pustaka Penulis menemukan beberapa referensi dalam menulis penelitian ini Yang pertama yaitu penelitian yang berjudul Diplomasi maritim Indonesia dalam Indian Ocean Rim Association Atau bisa disingkat dengan Iora Peluang dan Tantangan Nah tulisan ini ditulis oleh Nah dalam artikel ini dijelaskan bahwa diplomasi maritim Menjadi salah satu instrumen penting bagi Indonesia Untuk membangun kerjasama maritim yang lebih intensif Dalam mewujudkan visi poros maritim pada masa pemerintahan Jokowi Dodo Nah yang kedua penulis menggunakan referensi artikel Dari Su Song dan Su Liping Yang berjudul Indonesia Sea Power Strategy and Maritim Corporation with China Artikel ini menjelaskan mengenai potensi Indonesia Dalam pengembangan sumber daya maritimnya Nah yang ketiga penulis menggunakan artikel Dari Smart Maritim Diplomasi Diplomasi Maritim Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia Yang ditulis oleh Najemuddin dan Khairul Rijal Artikel ini membahas upaya diplomasi maritim Indonesia Pada pemerintahan Jokowi Dodo Khususnya di kawasan Asia Tenggara Dalam mewujudkan visi poros maritim dunia Nah selanjutnya penulis menggunakan referensi yang keempat Yang berjudul Global Maritim Falkrum Indonesia China Growing Relations and Indonesia Middle Power Manship In the East Asian Region oleh Nanto Sri Yanto Nah artikel ini menjelaskan mengenai perkembangan hubungan Indonesia dan Tiongkok Serta kaitannya dengan kebijakan poros maritim Indonesia 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 dan Tiongkok memiliki keinginan yang sama Yaitu penguatan konektivitas maritim melalui poros maritim dunia dan maritim Silk Road Nah yang terakhir penulis menggunakan referensi yang berjudul The Strategic Cooperation Between Indonesia and Tiongkok Under Jokowi's Foreign Policy Towards Global Maritim Diplomasi Oleh Hardy Alunanza dan Mohsari Fuddin dan Dini Septiana Rahyu Nah dalam artikel ini penulis menemukan pembahasan yaitu Artikel ini berfokus pada pembahasan terkait kerjasama Indonesia dan Tiongkok Pada masa pemerintahan Jokowi Dodo Di bawah kerangka kebijakan poros maritim dunia Dalam penguatan diplomasi publik di kawasan Indo-Pasifik Selanjutnya kita akan membahas kerangka konseptual Penulis menggunakan kerangka konseptual yaitu Diplomasi maritim yang dikemukakan oleh Christian Lamier Diplomasi maritim muncul sebagai salah satu alternatif bagi negara Dalam menghadapi banyaknya permasalahan perairan Seperti pencurin ikan ilegal Sengketa kepemilikan pulau maupun konflik lainnya Serta sebagai upaya untuk mencapai kepentingan nasional Yang berkaitan dengan kedaulatan maritim Berbeda dengan diplomasi konvensional Diplomasi maritim tidak terpaku kepada negosiasi bilateral Yang dilakukan oleh kepala pemerintahan Nah disini konsep diplomasi maritim terbagi dua yaitu Diplomasi maritim koersif dan diplomasi persuasif Yang mana penulis akan menggunakan konsep diplomasi maritim kooperatif Yaitu diplomasi maritim kooperatif Bisa dikatakan bertujuan untuk mendukung penggunaan soft power Dengan menggunakan instrumen hard power Dalam upaya penyelesaian masalah dan mencapai kepentingan kemaritiman Pelaksanaan diplomasi maritim kooperatif Lebih mengedepankan tindakan seperti kerjasama Yang meliputi pertukaran personal, program pendidikan, latihan keamanan maritim bersama Dan lainnya yang bertujuan untuk membangun kesepahaman bersama Selanjutnya saya akan membahas metodologi penelitian Yang pertama itu jenis penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif Dengan metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif Nah yang kedua batas penelitiannya itu adalah pada tahun 2015 hingga tahun 2019 Unit dan level analisisnya yaitu unit level analisis Indonesia Unit eksplanasinya adalah kebijakan maritim Sikrot Tiongkok Dan level analisisnya adalah negara Teknik pengumpulan datanya sendiri penulis akan menggunakan teknik studi kepustakaan Dari segi teknik pengolahan data penulis akan melakukan pengumpulan data kemudian dilakukan analisis Dengan menggunakan konsep diplomasi maritim oleh Christian Lamier Di sistematika penulisan Dibab pertama yaitu ada pendahuluan Dibab kedua adalah sejarah kemaritiman Indonesia dan visi poros maritim dunia Dibab ketiga penulis akan menuliskan dinamika hubungan Indonesia dengan Tiongkok Dibab keempat penulis akan membahas diplomasi maritim Indonesia terhadap Tiongkok Untuk mewujudkan visi poros maritim dunia Dan dibab kelima barulah penulis akan menuliskan kesimpulan Terima kasih Hanya itu yang dapat saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih